Sebagai pemain baru di dunia smartphone, Itel itu langsung melakukan terobosan dengan menghadirkan HP entry-level ataupun HP dengan harga terjangkau, tapi spesifikasi yang dibawa terbilang sangat mumpuni. Terakhir, setelah peluncuran Itel S23 yang bisa dibilang sih, itu HP yang wah ya di harganya karena mampu memberikan internal storage besar serta performa terbilang mumpuni. Nah, kali ini Itel kembali lagi melakukan hal tersebut dengan memberikan teknologi baru yang biasanya dipakai pada HP flagship ataupun HP mahal, kini ada di HP entry-level. Ya, ini dia Itel S23+. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya, AMG. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, tidak pernah bosan ya, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya nih buat kamu yang belum subscribe ya dong. Tekan tombol subscribe-nya lalu aktifkan juga ya, bel notifikasinya. Untuk kamu selalu menonton, jangan lupa menekan tombol like. Sebagai HP 2 jutaan, Itel S23+, melakukan hal yang paling wah ya di dunia smartphone, khususnya di kelas 2 jutaan, dengan menghadirkan smartphone dengan desain yang terlihat mewah, yaitu layar lengkung ataupun 3D curve. Tidak nanggung-nanggung juga nih, Itel melengkapinya dengan kualitas layar terlihat bagus. Misalnya itu panel AMOLED yang disematkan pada layar seluas 6,7 inch dipadu resolusi Full HD+. Sehingga layar HP ini mampu menghasilkan tampilan ini terlihat bagus dengan warna yang cerah dan kontras yang pas, serta hitam yang pekat dengan tampilan yang terlihat tajam. Sayangnya ini kalau buat saya ya, yang gemar menonton streaming film, kesempurnaan layar HP ini tidak didukung sertifikasi layar Widevine L1. Jadi selama menggunakan HP ini, tidak pernah saya menggunakannya untuk menonton streaming film, karena tidak bisa menghasilkan kualitas HD ya, saat saya menonton film streaming melalui Netflix ataupun sejenisnya. Sementara untuk refresh rate 60Hz yang dibawa bukan menjadi masalah selama penggunaan saya. Kehalusan layar saat segedar swipe-swipe saja ini masih nyaman kok dilihat. Keunggulan panel AMOLED dimanfaatkan Itel dengan memberikan sensor fingerprint pada layar ya, dan ini menjadi smartphone termurah yang membawa sensor fingerprint di layar. Bukan hanya itu saja, respon baca ini termasuk kategori cukup cepat dan akurat. Tidak ketinggalan juga ada fitur Always On Display, yang sayangnya hanya aktif selama 10 detik saja. Layar Itel S23 juga ini sudah dilengkapi yang namanya fitur ala Dynamic Island pada smartphone iPhone. Itel menyebutnya Dynamic Bar, yang akan muncul saat melakukan buka kunci layar melalui pemindai wajah, ada juga muncul saat ada panggilan masuk, atau saat melakukan pengisian baterai. Kehadiran layar curve dipadu desain back cover curve juga membuat hape ini terbilang tipis. Hanya 7,5 mm, sehingga selama penggunaan itu kayak memberikan nyaman di tangan sudah pasti, dan ini serasa memegang hape mahal. Finishing semi-glossy ya, kalau buat saya, karena ini nggak glossy-glossy banget, tapi terlihat juga si finishing matte-nya ya. Sehingga membuat tampilan hape ini terlihat lebih mewah dari harga jualnya. Walaupun sebenarnya ini bagian yang sedikit mengganggu, ada pada desain kotak yang terbilang agak besar, dan 3 buah lingkaran dikelilingi frame-nya ini, frame hitam ya, kalau buat saya sih ini ketebelan. Memang sih kehadiran kotak tersebut ya, akan cepat membuat, tidak akan terasa terganggu. Yang artinya, lama-kelamaan kehadiran kotak dengan 3 buah lingkaran yang besar itu, akan terbiasa. Dengan hadirnya desain curve pada smartphone ini, mungkin ya, pengeluaran ITEL dalam membuat smartphone ini ya, habisnya, ataupun pengeluaran lebih banyak pada layar. Sehingga, kalau menurut saya, dengan hal itu, ITEL ya, untuk bagian lainnya ya, dibuat sebagaimana mestinya hape di harga 2 jutaan. Misalnya itu, kehadiran speakernya ini hanya ada satu saja yang ditempatkan di sisi bawah. Kualitas audio yang dihasilkan juga bukan yang wah banget, ya, standar juga lah untuk hape 2 jutaan. Yang perlu jadi catatan juga, sebelum kamu membeli smartphone ini, sebagai info, ITEL S23 Plus tidak disertakan yang namanya slot microSD. Slot yang tersedia hanya untuk menampung 2 nano SIM card ya. Mengenai tampilan antarmuka, ITEL S23 membawa tampilan antarmuka buatan mereka sendiri ya, diberi nama ITEL V13.0 berbasis Android yang sudah terbaru, Android 13. Dari segi tampilan, jujur, tidak ada yang saya keluhkan sama sekali. Pengoperasian juga terbilang cukup simple ataupun mudah. Jika dijelajah lebih dalam, UI ITEL ini membawa banyak fitur-fitur, khususnya bisa kalian temukan pada special function. Pindah ke bagian kamera, ITEL S23 Plus mengandalkan kamera utama di belakang beresolusi 50MP, ditemani lensa gimmick yang dalam arti ini tidak akan dipakai juga, beresolusi 0,08MP. Lalu pada bagian depan disematkan kamera beresolusi 32MP. Bagian yang perlu diperbaiki itu saat buka kamera, yang dimana brightness-nya ini otomatis cerah maksimal. Terkadang ini sangat mengganggu ya saat ingin foto di kondisi low light ataupun gelap. Mengenai kualitas kameranya saya akui ini sih masuk kategori bagus ya untuk HP di kelas 2 jutaan. Warna fotonya ini terlihat cerah dengan detailnya juga cukup dapat dan ini saya suka. Terima kasih telah menonton! Sementara untuk di kondisi low light ya foto yang dihasilkan ya ini standar lah ya. Warna foto sih disini untungnya nggak terlalu menurun. Detailnya pasti hilang serta noise-nya ini pasti bermunculan. Terima kasih telah menonton! Ini masih sama perekaman video dari kamera belakang Full HD 30fps. Bedanya disini Ultra Steady-nya saya aktifkan. Oke ini bagaimana ya menurut kalian untuk perekaman videonya boleh dong untuk tahu jawaban kalian dengan menulisnya pada kolom komentar. Ini contoh perekaman video dari kamera depan ITAL S235. Resolusi Full HD 30fps dan Ultra Steady-nya saya aktifkan. Pindah ke bagian performa ini menurut saya ya bagian ini juga kena imbas ya karena budgetnya ini habis dalam pembuatan layar curve. ITAL S235 menghadirkan performa ya kalau menurut saya ini standar lah untuk HP di kelasnya. Bahkan chipset yang digunakan ini ada kok HP dari brand lain yang menggunakan chipset ini harganya lebih murah ya. Artinya performa yang dihadirkan ini bukan yang tercepat di kelasnya tapi masih bisa diandalkan kok. ITAL S235 mempercayakan chipset Uni SoC T616 dipadu CPU Octa-Core RAM 8GB yang bisa ditambah RAM virtual 8GB melalui Memfusion dan ada juga storage 256GB. Perpaduan hardware di atas terbilang masih bisa diandalkan saat menjalankan aplikasi-aplikasi ringan termasuk sosial media. Buat main game Mobile Legends terbilang cukup lancar pada pengaturan HD Mode aktif, frame rate dan grafiknya ini tinggi. Bersambungan HD Mode 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 Saya coba main in football sedikit kewalahan pada pengaturan grafik tinggi, frame rate nya ini 60 fps. Sangat nyaman dimainkan pada grafik standar, frame rate nya ini 60 fps juga nyaman, tapi kalau mau lebih nyaman lagi bisa ke 30 fps. Bersambungan HD Mode 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 Bersambung 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 HD Mode Dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini Like jika kamu suka video ini Sampai ketemu di video saya selanjutnya Akhir kata saya pamit Bye